Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seperti biasa kembali bertemu lagi bersama dengan sahabat Al-Quran Dan masih bersama dengan Ustadz Zamaq Syari Hasbalatwai disini Teman-teman sahabat Al-Quran Di episode kali ini kita akan membahas Mengenai Surah Al-Quran Di mana arti dari Surah ini adalah pembeda Sebenarnya makna yang terkandung Di balik nama Surah Al-Quran ini Sebenarnya seperti apa dan apa saja nih Poin-poin yang akan kita bahas Nah langsung saja kita akan coba singkat saja nih Ustadz Mengenai sebenarnya arti dari Surah ini kan Al-Quran adalah pembeda Nah pembeda yang dimaksudkan sebenarnya seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajba'in Widya dan seluruh pemirsa Al-Furqan memang artinya pembeda Tetapi disini maksud Furqan Furqan ini sebagaimana dikatakan para ulama Salah satu nama dari Al-Quran Jadi Al-Quran itu punya banyak nama Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Ash-Shifa Jadi yang dimaksud dengan Furqan disini adalah fungsi Al-Quran Sebagai kitab yang apabila kita berpegang kepadanya Kita akan dengan mudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil Karena tentunya di akhir zaman dikatakan oleh Rasulullah Nanti akan sangat sulit Orang-orang itu punya kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Makanya kalau hubungan kita jauh dari Al-Quran Ini juga menjadi semacam penyebab kita kesulitan untuk bisa membedakan antara keduanya Oke, mudah-mudahan kita dengan tayangan ini ya Ustaznya semakin dekat lagi dengan Al-Quran Dan tentunya bisa membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil Kita ke poin selanjutnya Ustaz ini adalah mengenai pendustaan terhadap Allah Al-Rahman Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin ya Ustaznya nampaknya Sepertinya apa ceritanya? Tentunya ini memang fakta yang digambarkan oleh Al-Quran Bukan hanya di surah ini Tapi di banyak surah Bagaimana Allah walaupun sudah memperkenalkan dirinya dengan begitu banyak nyikmat Dan tanda-tanda kebesarannya yang terhampar di alam semesta Tapi tetap saja orang-orang itu kan kemudian menyembas lain Allah Mereka mengakui Allah sebagai pencipta Tapi dalam konteks menyembah Allah Mereka masih mempersekutukan Allah dengan banyak hal Di sini juga yang ingin digambarkan Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda Kepada nabinya agar menjadi peringatan bagi alam semesta Dialah Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi Allah tidak pernah mengangkat anak Dan Allah tidak pernah memiliki sekutu Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan kadar masing-masing Jadi yang terjadi apa? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang Quraish di Mekah Di awal dakwah Islam Sembahlah Allah Tuhan yang satu Jangan kau sekutukan Allah dengan patung-patung berhala ini Apa yang terjadi? Mereka menganggap seruan akan keesaan Allah itu adalah Ancaman terhadap zona nyaman yang selama ini mereka rasakan Tentunya ketika patung disembah Ini kan tentunya ada juga sekelompok manusia yang diuntungkan dengan hal tersebut Mereka yang kemudian para pembuat patung Atau mereka yang menyumbang agar dibuat patung Dapat semacam privilege ya Keistimewaan dalam kedudukan sosial mereka Inilah alasan kenapa Orang-orang yang ekonominya agak baik itu Rata-rata mereka itulah menjadi orang-orang yang menghalangi dakwah Sebaliknya orang-orang yang susah, orang yang miskin Orang yang bisa dikatakan tertindas di tengah masyarakat Mereka lah orang-orang pertama yang terpanggil untuk kemudian mengikuti ajaran Nabi Misalnya ketika Al-Quran disampaikan Apa yang terjadi? Orang-orang Quraish mengatakan Quran ini dongeng saja Mungkin Muhammad dapat informasi dari orang Romawi Atau dari orang Negro Atau dari orang Persia Kita tahu Di masyarakat Mekah ketika itu Yang tinggal bukan hanya orang Arab Ada Bilal Orang Habasyah Bilal itu kan dari Afrika Kemudian ada Suhaib Suhaib itu asal-usulnya dari Romawi Jadi karena mereka tahu cerita itu tidak dikenal dalam masyarakat Arab Maka mereka menuduh Yang dibawa oleh Muhammad dari Quran itu adalah apa yang Nabi Muhammad dapatkan Dari informasi dongeng-dongeng yang disampaikan dari Romawi atau dari Persia atau dari Afrika dan lain sebagainya Nah yang paling menarik disini tentunya Kalau kita berbicara mengenai pendustaan Sebenarnya kalau kita melihat mendustakan Allah Tujuan akhirnya adalah untuk mendustakan hari kiamat Jadi mereka itu tidak mendustakan Allah Ya karena Allah Bukan Tapi karena Allah mengatakan Ada hari kiamat Ada hari pembalasan Itulah yang sebenarnya ingin mereka mendustakan Karena Kalau seorang itu Sekarang berbuat zalim Dan diingatkan kepada dia Hati-hati yang kau buat ini ada balasan nanti Ini kan menghilangkan zona nyamannya Membuat orang yang dalam suasana hati yang tidak lagi enak Jadi sehingga sebenarnya Al-Quran itu ketika menyampaikan Pesan utamanya Ingat hidup di dunia sementara Ada kebangkitan setelah mati Ada pertanggung jawaban Segala amal perbuatan Inilah yang kemudian sebenarnya menjadi faktor utama Sebagian besar orang tidak mau membenarkan Al-Quran Karena tidak mau menerima Kebenaran adanya Hari pembalasan di akhirat kelak Nah disinilah yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Gambarkan di surah ini Misalnya di ayat ke 17 Allah katakan Pada hari nanti Allah Kumpulkan semua orang Di padang masyar Nanti kemudian Allah bertanya Apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku yang lain Kemudian mereka mengatakan Enggak masyuci engkau ya Allah Enggak mungkin kami Meminta Perlindungan kepada selain engkau Jadi disini Kita akan melihat Bagaimana Sekompak-kompaknya Pemimpin dan pengikutnya Di dunia Nanti pada hari kiamat Ini akan pecah kongsi Pecah kongsi Kenapa Karena Pengikut yang kemudian sadar Yang diikuti itu ternyata sesat Nanti akan menuntut Ya kalau bukan karena ikut kau Aku mungkin masuk syurga katanya Jadi saling menuduh bagi Ustadz ya Inilah yang terjadi Jadi Satu hal Kalau kita melihat Disini Selalu Orang-orang kapir Quraish itu mengatakan Muhammad ini masa jadi Nabi Gak cocok Muhammad jadi Nabi Dia pergi ke pasar seperti kita Dia makan seperti kita makan Seharusnya Nabi itu dari golongan malaikat Itulah argumentasi yang mereka bangun Tapi Allah ingin gambarkan Fungsi Nabi adalah sebagai teladan Maka yang boleh menjadi Nabi Adalah orang yang bisa menjadi teladan Di segala hal Bagaimana dia berjualan jadi teladan Bagaimana dia bersama keluarganya jadi teladan Nah bagian yang paling menarik Saya kira Di awal surah Al-Furqan ini Setelah Allah SWT menggambarkan Bagaimana kondisi Penduduk syurga Penduduk neraka Hal yang paling mengesankan ini adalah Allah mengatakan Orang yang mendustakan Nabi Mendustakan Quran Mendustakan dakwah Islam Nanti pada hari kiamat Mereka akan menggigit jari mereka Sambil mengatakan Ya Allah kenapalah Aku tak punya akses dekat sama Nabi Waktu hidup di dunia Mereka menyesal Kenapa kita musuhi Nabi Kenapa kita tolak dakwah Islam ini Waktu itu Apa kata mereka Ya waylata Laytani Lam attaqid pulanan khalilah Sekiranyalah di dunia dulu Aku tak berkawan sama si pulan Karena si pulan itulah yang membuat aku sesat Kemudian apa lagi Laqad adallani anil zikri ba'da'id jahani Si pulan lah yang membuat aku sesat Padahal Al-Quran telah sampai kepada aku Padahal dakwah Islam telah sampai kepada aku Jadi ini penyesalan yang bisa dikatakan Tak terobati Dan memang ada ungkapan Penyesalan itu selalu datang terlambat Kan begitu Jadi gak mungkin penyesalan di awal Jadi inilah yang terjadi Penyesalan yang mengakibatkan Luka mereka Ketika disiksa di neraka Menjadi-jadi lebih Kenapa? Karena ada penyesalan tadi Dan di momen mereka minta Untuk diberikan kesempatan lain Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memberikan Kesempatan itu Jadi disini Dikatakan Dan setan itu adalah Pengkhianat manusia Ketika setan Mengajak kita Berbuat jahat Seakan-akan Setan siap Back up kita Seakan-akan Teman gitu ya Seakan-akan dia Gak apa-apa Gak usah takut Aku back up Katanya Tapi yang terjadi apa? Begitu kita jatuh kepada Hal-hal yang Membuat Allah Murka kepada kita Secepat kilat Setan kemudian Berlepas tangan Dari membela kita Inilah karakter Musuh yang paling nyata Itulah syaitan Jangan sampai kita terpedaya Jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan Nah itu tadi kita bahas Mengenai pendustaan terhadap Allah Ar-Rahman Nah kita akan membahas Mengenai pendustaan juga Terhadap Al-Quran Jangan sampai ini kita termasuk Dari umat-umat yang Mendustakan Al-Quran ya teman-teman Sudah nonton video ini Masa masih mendustakan Al-Quran ya Ustaz ya Tapi seperti apa Kita akan membahasnya Di episode selanjutnya Tunggu ya teman-teman Sampai jumpa